Ya, likuditas memadai resesi teratasi. Itulah topik kita pada malam hari ini dalam Hot Ekonomi. Masih bersama saya ada Pak Iwan dan juga melalui telekonferensi ada Pak Rian. Saya sebelum ke Pak Iwan tadi, Pak Iwan nanti akan menanggapi terkait apa yang disampaikan oleh Pak Rian. Pak Rian, apa bedanya kuantitatif ising di Indonesia ini keadaannya? Karena kan dengan negara-negara lain, karena kita tahu kan kuantitatif ising ini dulunya dilakukan oleh Jepang, kemudian diikuti oleh negara lain seperti Amerika misalnya, sampai bisa menekan ke 0 persen. Tapi apa bedanya yang membuat kuantitatif ising Indonesia dan negara lain ini berbeda? Ya, karena memang otoritasnya juga sudah beda. Dulu, Bank Indonesia sebagai satu-satunya pengawas jasa perbankan dengan segala kewenangannya, termasuk di dalam konteks BI sebagai lander of last resort dan sebagainya. Pada saat itu, BI bisa melakukan semacam kuantitatif ising. Katakanlah waktu terjadi... Baik, Pak Rian, tampaknya kami memiliki kendala audio dengan Pak Rian, suaranya tidak terdengar di studio, kami coba membetulkan, tapi mungkin saya... Oke, baik, silakan Pak Rian, sudah bisa. Maaf, saya ulang. Jadi inilah bedanya kuantitatif ising ala Indonesia dengan model di Jepang, di Eropa, maupun di Amerika. Karena di sana, sentral banknya atau bank sentralnya itu memang punya otoritas untuk melakukan tindakan atau kebijakan kuantitatif ising secara direct, secara langsung, baik ke sektor perbankan, maupun sektor keuangan lainnya, maupun kepada korporasi-korporasi di sana. Contoh di Amerika, di Amerika itu ada, kalau di kita namanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yang dulu namanya Perpu Nomor 1 Tahun 2020, di Amerika itu namanya CARES Act. Ya, CARES Act, saya agak lupa kepanjangannya. Intinya adalah, itu desain kebijakan di mana The Fed sebagai bank sentral Amerika Serikat itu punya otoritas untuk melakukan injeksi, ya, injeksi budget, ya, atau modal kepada perbankan yang mengalami masalah, kemudian kepada juga korporasi-korporasi di sana yang mengalami problem, kataklah problem likuiditas karena pandemi COVID-19. Nah, peran ini tidak bisa dimainkan atau diperankan oleh BI karena sudah tupoksi atau tugas pokok Bank Indonesia itu sudah berubah, ya. Sebagian kewenangan BI kan sekarang bergeser ke otoritas jasa keuangan, ya. Apalagi sekarang juga sudah ada hadir lembaga penjamin simpanan. Jadi sudah terdistribusi kewenangan itu ke otoritas-otoritas yang lain. Maka, yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia itu adalah, satu, masih bisa memainkan peran sebagai lender of last resort dengan cara tadi yang disampaikan Mas Imantono. Misalnya, pemerintah butuh uang, pemerintah menerbitkan surat berharga negara maupun surat berharga syariah negara yang nanti dijual di primary market dan sekiranya tidak terserap semuanya, maka BI bisa ikut membeli, BI sebagai, apa namanya, semacam stand-by buyer, ya, beli di primary market. Dan itu sudah diakomodasi secara legal atau secara undang-undang. Kemudian, kalaupun misalnya ada sebuah bank yang katakanlah kekurangan liquiditas, BI bisa memfasilitasi dengan cara bank ini merepukkan surat berharganya yang liquid ke BI, kemudian BI akan menggantinya dengan sejumlah alat liquid yang diberikan kepada bank tersebut. Inilah mekanisme yang bisa diperankan oleh Bank Indonesia sejauh ini. Makanya BI menggunakan terminologi kuantitatif ising. Ya, memang sistemnya adalah mekanisme melalui jalur perbankan itu. Baik, oke. Pak Iwan, ini kan GWM sudah turun. Dari lapangannya sendiri kenyataannya seperti apa? Apakah pelaku usaha sendiri memang sudah mendapatkan, merasakan kemudahan-kemudahan itu? Itulah tadi yang saya sampaikan ya, Mas Rian juga tadi menyatakan sebenarnya kan yang disebut kuantitatif ising oleh Bank Indonesia itu kan sebenarnya kebijakan konvensional biasa. Karena pada prinsipnya kan kuantitatif ising yang dilakukan di negara lain ya seperti di Jepang itu memang dia membeli, membeli surat berharga yang di pemerintah dan baru nanti diseprotkan ke masyarakat. Kalau menurunkan sungguh bunga ya itu memang otoritas dari Bank Indonesia, menurunkan GWM juga seperti itu. Nah, di Jepang itu kan pernah dilakukan tahun 98-99, kemudian di Swiss pernah 2008, di Inggris 2016 itu juga melakukan hal yang sama. Sekarang ini Amerika melakukan QA itu angkanya gede, 700 miliar USD, bahkan plannya itu sampai 1,5 triliun USD, itu kalau dirupiahkan berapa itu? Hampir 20 ribu triliun barangkali gitu. Nah, itu efektif sampai ke masyarakat ya. Tapi kalau tadi penurunan GWM, penurunan tingkat suku bunga, acuan ya yang sekarang tinggal 4% misalnya, itu memang paling tidak memberikan ruang gerak bagi bank umum untuk kemudian memberikan pelayanan. Tapi tidak dengan otomatis kemudian uangnya itu terus tersalur gitu loh. Karena ada transmisi yang perlu waktu dari kebijakan BI menjadi kebijakan bank umum, bank umum benar-benar harus mendeliver lagi di daerah, itu lama. Karena itu kalau kita misalnya bicara ada pelonggaran untuk cicilan kredit misalnya, suku bunga, itu tidak segera di lapangan melakukan. Karena si petugas buang di lapangan itu mengatakanlah, itu kan Pak Presiden yang ngomong, sementara kami kan harus nunggu petunjuk dulu dari kantor pusat gitu lah. Oleh karena itu ya, saya masih berharap bahwa di samping moneter tadi yang sudah dilongkarkan, ya kita apresiasi itu, tetapi yang penting lagi adalah bagaimana stimulus dan APBN itu segera sampai di tangan masyarakat. Saya tahu problemnya apa, problemnya itu sekarang birokrasi ketakutan. Itu yang menjadi masalah karena selalu kalau ada... Apa yang menyebabkan mereka ketakutan menurut Anda? Ya anu, kalau setiap kali ada krisis, contohnya misalnya 2008 kemarin, kan itu ada masalah Bank Senturi gitu, akhirnya menyeret Bu Sri Mulyani juga ke hukum ya, kemudian menyeret Bank Indonesia juga gubernurnya ke sana. Nah, orang belajar dari situ. Aceh misalnya tsunami, ini kan emergensi, tapi belakangan semua orang ditangkepkan juga gitu. Nah, ini yang saya pikir... Kesalahan penyerapan anggaran ini yang masih banyak kalau permasalahannya. Nah, birokrat kita itu kemudian jadi ketakutan. Karena itu lah mestinya kita harus membedakan antara kriminal dan kesalahan polisi. Kalau kesalahan polisi, bisa saja orang salah. Tetapi kalau itu kemudian dikriminalisasi, nah ini yang barangkali disitulah pandai-pandainya kita bagaimana. Yang antara penegakan hukum dan itu. Sepanjang yang jadi masalah itu kalau dikorupsi, kalau ada orang memanfaatkan kesempatan ini yang merahasat untuk dikorupsi gitu. Tapi kalau tidak, tolonglah ini segera dikasih insentif, dikasih dorongan bagi birokrat yang segera membelanjakan ini cepat. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lagi seperti apa inputnya sehingga ini bisa cepat terserap oleh masyarakat. Terutama yang serapannya sangat rendah ya soal korporasi dan juga UMKM. Yang terakhir kalau korporasi masih 0% sampai saat ini. Masalahnya katanya masih di persoalan skema. Tapi kita akan kembali. Usai Jeddah, Pemirsa, tetaplah bersama kami.